Aktor Ferry Irawan kembali ke layar kaca usai menjalani tujuh bulan kurungan penjara karena kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ferry Irawan juga telah resmi bercerai dari istrinya, Fena Melinda. Hidup harus terus berjalan, Ferry sudah mulai membuka hatinya, dan tak mau berlama-lama dalam keterpurukan. Insya Allah, sudah move on, karena saya hidup itu harus terus berjalan gak boleh stuck di satu titik. Buat saya jadi harus move on, ucap Ferry Irawan saat ditemui di Studio Trans TV, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa, 19 September 2023. Kini Ferry Irawan telah membuka hatinya untuk seseorang, meski tak disebutkan siapa sebenarnya wanita tersebut. Kini, Ferry Irawan memilih untuk belum mengumbar identitas wanita yang tengah dekat dengannya itu. Sementara ini ada ya, soal namanya sabar, adalah, ujar mantan ayah sambung Ferry Bramasta itu. Kali ini saya gak mau gegabah, saya lebih meminta restunya momi untuk hal yang satu ini, karena saya takut akan mengecewakan beliau lagi, pungkasnya. Sebagai informasi, Fena Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai pada Kamis, 3 Agustus 2023, secara online. Kisruh rumah tangga keduanya mulai retak, usai adanya KDRT hingga akhirnya Fena Melinda melaporkan Ferry Irawan. Sebenarnya saya itu, apa ya, gak terlalu saya, ini ya, yang buat saya yang sudah lewat, ya itu sudah lewat. Yang penting buat saya adalah hari ini udah masuk ke depan. Jadi, apapun itu ya buat saya, saya hanya ketawa. Saya sudah mencoba, insya Allah, insya Allah. Karena saya, hidup itu kan harus terus berjalan, gak boleh stuck di satu titik buat saya. Jadi ya, harus, harus mumpul. Mulai membuka hati. Kenapa? Mulai membuka hati kalau wanita-wanita mungkin. Insya Allah. Ada kriteria tuh dari Mas Unan setelah yang kemarin terjadi itu? Mas Ferry. Eh, Mas Ferry maksudnya. Mas Ferry, ya ada kriteria khusus. Sementara ini sih, ada yang, yang, ya namanya juga sabar gitu ya. Adalah. Lain sabar, ada lagi? Adalah. Pokoknya, kali ini saya benar-benar gak mau, apa ya, gak mau bergabah. Saya juga lebih meminta restunya Mami. Terima kasih.